Ustaz, apa hukum bagi pemimpin yang zolim? Di akhirat, orang akan membawa kezolimannya. وَمَنْ يَغْلُوا الْسَعْفَى يَنْ يَعْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil pelat merah, nanti akan memikul pelat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD, akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD, masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP, yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang. Jangan curang. Jangan curang. Siapa yang curang Dia akan memikul ke curang Tiba-tiba nanti di akhirat ada Itu mikul apa? Mikul salah lawa Gara-gara curang Sekecil apa curang Ini sempadan tanah Ini tanah bapak di tanah saya Kita ukur BPN ya Badan pertanian nasional Pas tengah malam digeser sempadan Sejengkal Sejengkal kau geser Sayu tawwaku akan dililitkan di lehermu Min sab'i aradin Tujuh lapis tanah ke bawah Siap-siaplah Oleh sebab itu Berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini Kau pun tak sempat menikmatinya Kau mati anak cucumu pun tak ingat dengan engkau Di dunia tak dapat Di akhirat Kes Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan Akan dituntut di hadapan Allah Salat yang kau lakukan Diambil Orang kepenuhan Puasa yang kau lakukan Diambil Oleh orang rambah hilir Puasa yang kau lakukan Diambil Oleh orang dari dalu-dalu Habis amal yang kau lakukan Yang menuntut masih banyak Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduluh Amal yang sudah habis Ukhidat kotayahum Timbang pun curang Begitu dibolah Batu-bata dua biji Mata ibu tajam menengok timbangan Kurang dua mata Kurang dua mata Baca Quran tak nampak titik Tapi dua mata nampak Bagus Ibu yang matanya tajam Bagus Ibu sudah menyelamatkan Timbangan beras Curang Timbangan ikan Curang Timbangan cabai Curang Satu-satunya Timbangan yang jujur Timbangan posyendu Timbangan